Terima kasih telah menonton 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 Mbak Rahma, sekarang kita mau tutup. Kita mau tinggal, enggak ada orang yang nemenin Mbak Rahma di sini, cuma Mbak Rahma sendiri. Kalau ada apa-apa, Mbak Rahma teriak, supaya kita bisa datang buru-buru langsung nyamperin Mbak Rahma ke sini. Ya Mbak Rahma, sekarang kita tutup. Ayo, mana santri tutup dulu. Istiqlal, Mbak Rahma. Astagfirullah, Al-Azim. Ini Ustadz, ini dia teriak-teriak nih Ustadz. Udah gak tahan, kenapa Ustadz? Mungkin dia merasakan reaksi sesuatu di dalam. Ini agak-agak keras hatinya nih Ustadz. Dari tadi kita coba mengarahkan Rahma ini agak susah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga buat dia. Astagfirullah, Al-Azim. Kau Ustadz gak kuat, kau tetap sakit. Kau Ustadz gak kuat, Al-Azim. Astagfirullah, Al-Azim. Santi turun, tolong bantu, tolong. Tolong, tolong, tolong. Lungu banget. Rahmat cepet naikkan sini. Nek, naik, naik. Naik, naik, naik. Pangas, lamas. Nikpot, Nikolokak. Kenapa bisa cerita tadi pengalaman apa yang ada di dalam tadi sana Apa ini satu tanda bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pengen kasih lihat pada target kita kali ini Bahwa Allah mengandaki Rahmah ini meninggalkan kemaksiatan dosa yang perlu dilakukan Rahmah, Rahmah mau ta'abat Rahmah mau ta'abat Rahmah janji, Rahmah mau ta'abat Janji Janji Yang keras suara, janji Rahmah mau ta'abat Rahmah mau jadi orang baik Rahmah mau tinggali semua kemaksiatan Janji Rahmah mau berbakti sama orang tua, janji Iya Allahuakbar, Astagfirullahaladzim Rahmah janji Rahmah, Rahmah gak bakal melakukan kemaksiatan yang pernah Rahmah lakuin lagi Tinggalin kemaksiatan itu Rahmah Ini baru percobaan dikubur Rahmah Nanti kalau seandainya beneran dikubur, ajal dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rahmah gak ada yang nemenin Rahmah di dalam kubur Cuma yang nemenin amal soleh, kalau gak punya amal soleh apa yang mau diharapin Rahmah Setiap hari kita dapat jalan berbeda Ustaz Dan tolong dipimpin doa Pak Ustaz, mudah-mudahan Sedikit saya jelasin Bang Fadlia Iya, boleh Ustaz Tadi apa yang dirasakan oleh Rahmah ketika kita tinggalkan di dalam kubur Dia merasakan kakinya dilikrit oleh ular besar Bahkan kakinya dipatuk oleh ular Dan dia mencoba bau-bau bangke Bau yang tidak sedap di dalam kubur Ini jadi pelajaran yang besar buat Rahmah dan juga buat semua pemirsa yang menyaksikan acara ini Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya maha pengampun lagi maha penyayang Tapi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga maha dahsyat, adab dan siksanya Buat orang-orang yang bermaksiat tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita doakan supaya Rahmah ini bisa kembali ke jalan yang benar Dan meninggalkan segala maksiat Amin Ya Allah, ya Tuhan kami Berikan kami hidayah taufikmu Agar kami istighamah di dalam kebaikan Agar kami sebenar-benarnya berhijrah di jalanmu Ya Allah Ya Allah, ampuni dosa kami Dosa kedua orang tua kami Matikan kami dalam keadaan iman Matikan kami dalam keadaan islam Matikan kami husnul khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahi wabarakatuh Biasanya setelah proses muzaka roh kita langsung selesai Tapi hari ini agak berbeda Kita lihat Ustadz Ahmad kan Sepertinya ingin memberikan tambahan pelajaran khusus dibuat Mbak Rahmah Yaitu mengaji Dan hari ini Mbak Rahmah akan belajar mengaji dengan Pak Ustadz Mudah-mudahan bekal pengaji yang didapatkan di Pak Ustadz ini bisa diimplementasikan di rumahnya setiap harinya Amin Kalau gitu saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan juga kepada Mbak Rahmah Perubahan dari anaknya tercinta Mbak Rahmah Nah buat Ibu Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Di dalam keadaan kondisi Ibu yang kurang sehat Ibu bisa menyempatkan diri Ibu untuk hadir kesini Ya walaupun sedikit memaksakan Ibu ya Nah Saya pengen Ibu juga melihat Perubahan dari Mbak Rahmah setelah menjalankan proses yang diterapkan oleh Ustadz Ahmad kan Nah Ibu bisa mendengar sendiri Kalau sekarang Rahmah sedang mengaji Ibu ingat kapan Rahmah mengaji terakhir Kenapa saya dalam balut gak perlu mengaji Ibu...Ibu dengerin nih Sekarang Ibu dengerin Ibu...Ibu dengerin Saya benar di Rahmah ngaji Kemarin salah satunya Rahmah melewati proses yang namanya Muzakarro Dimana Rahmah dikubur Dan disana dia benar-benar pengen bertombak Dia pengen minta maaf Dia pengen kembali lagi ke jalan Allah Dia pengen berbagi kepada orangtuanya Dia mau membahagiakan orangtuanya Banyak pengalaman yang didapatkan oleh Rahmah Bahkan dia sampai berteriak-teriak Karena dia ngerasa Ada yang melilit kakinya Dan ada bulan disana dan mencunggu panggil Astagfirullahaladzim Masa apakah untuk orang anak saya? Astagfirullahaladzim Kita juga gak tau Tapi yang jelas Rahmah mau berubah Rahmah berusaha ingin menjadi orang baik Dia butuh dukungan Dia juga butuh ibu Dia butuh doa dari ibu Sekarang ibu ketemu sama Rahmah ya Ibu siap Melihat Rahmah yang baru Insya Allah Ayo Rahmah Habis baca Al-Quran Sekarang saya mau tanya Seandainya Rahmah diketemukan dengan ibu Rahmah Kan Rahmah bilang kangen Rindu mau ketemu ibu Mau ketemu mama Coba sampaikan apa yang Rahmah mau sampaikan di kamera ini Ma Ma Sampai Kasikan Ma 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 Tuan Ma Assalamualaikum Rahma gimana kabarnya Rahma Coba sekarang Rahma Tengok ke belakang Lihat ke belakang Ada siapa di belakang Rahma Mahma Tengok ke belakang Tengok ke belakang Gap Tengok ke belakang Punya Terima kasih, Pak Ustaz. 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 Terima kasih, Pak Ustaz.